Saya ingin bertanya bagaimana hukum menerima sesuatu dari orang lain Kebetulan saya bekerja sebagai pelayan masyarakat Sejauh ini Alhamdulillah saya selalu menolak pemberian tersebut Karena rasa ikhlas, karena Allah Apakah jika saya menolak itu berarti menolak rejeki Masya Allah Jemaah, apabila hadiah yang diberikan kepada Antum Karena posisi Antum dan kerjaan Antum Dan Antum sudah mendapatkan gaji di sana Berarti Antum tidak boleh terima Kalau mau terima, serahkan kepada atasan Antum Ini yang kita lihat di negeri kita ada yang namanya pengembalian apa? Pejabat-pejabat membalikan gratifikasi Itu seperti itu Karena bukan hak Antum, Antum sudah dapat gaji di sana Antum berikan Kalau nanti negaranya kasih kepada Antum, sudah kita hadiahkan kepada Antum Ya faham, ya ambil Tapi Antum tidak berhak Kenapa tidak berhak? Karena Antum melakukan pelayanan itu sudah mendapatkan imbalan Jadi Antum tidak perlu mengatakan Anak melaksanakan pelayanan itu Ikhlas lillahi ta'ala Antum digaji Ya dia mendapatkan gaji memang seperti itu Dan Antum wajib melaksanakan itu sebagai pekerjaan Ikhlas alhamdulillah Antum berharap berita Allah Tapi posisi kerja Antum Antum sudah mendapatkan gaji dan imbal Maka tidak boleh Baru Itu yang ada ketahui Jangan lupa untuk mencari Jangan lupa untuk mencari